Peningkatan kerja Menteri Kabinet yang dilontarkan oleh Hanta Lantaran saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia belum merasa terpuaskan akan kinerja mereka Sesuai dengan program Nawacita yang diperjuangkan oleh Presiden Jokowi Hanta mengatakan dari kinerja para menteri selama 6 bulan Sudah dipastikan bahwa Presiden Jokowi bakal melakukan evaluasi internal terhadap menterinya Bahkan tak menutup kemungkinan bakal terjadi perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Yusuf Kala Kepada menteri yang kinerjanya belum memenuhi standar Untuk itu Hanta Yuda menyarankan jika memang perombakan kabinet terjadi Presiden harus mempertimbangkan berbagai aspek Seperti kemampuan personal, dukungan publik hingga loyalitas terhadap pemerintah Maka evaluasi dikerja itu penting menurut saya bagi Presiden Apa yang harus dipimpangkan yang sering seringnya disusikan Soal kompetensi, kapabilitas Ada menteri yang bukan tidak kapabel tapi tidak cocok dipostak Pantas untuk dipimpangkan Yang kedua, kemampuan manajerial Karena kementerian itu kemampuan yang sangat besar, organisasi besar Yang ketiga, butuh menterian memiliki leadership skill yang memadai Yang tempat, kemampuan komunikasi ke putri, antar putri dan seterusnya Sementara itu Ketua DPP-PDIP Rokin Dahuri Secara tersirat menyetujui adanya perombakan kabinet Sebagai partai pengusung pemerintahan Pihaknya pun telah menyiapkan kader-kader terbaiknya Untuk menempati bangku menteri yang baru Namun demikian, Rohim menyadari Perombakan kabinet merupakan hak prerogatif sang presiden Yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun Kalau pemerintah dalam hari ini Bapak Presiden Jokowi dan Pak Yusuf Kala Akan melakukan resawal Dengan mempertimbangkan aspirasi publik Ingin kami pastikan bahwa PDI Perjuangan punya kader segudang Yang mampu ya, yang punya kompetensi Dan insya Allah punya akhlak baik ya Untuk di berbagai sektor kemampuan Muhammad Ibrahim dan Ketut Sumadiase melaporkan